Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku How are you guys? Gimana yang kembali kalian semua? Semoga kalian semua ada di sana baik-baik aja As always, setiap malam Jumat dan malam Senin Waktunya gue buat balik lagi ngebahas video-video penampakan super creepy Buat asupan hori kalian Dan di video kali ini, gue masih pengen melanjutin buat ngebahas video-video penampakan yang dinotis hewan Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 2 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya As always ya, kita selalu mulai video pertama kali kita hari ini dengan sebuah video yang menurut gue super duper creepy So video ini pertama kali dipost oleh sebuah akun twitter bernama Eldar dari Brazil Suatu hari, Doi dan temen-temennya tuh baru aja abis main dari pantai seharian Nah pas perjalanan pulang, Doi tuh ngeliat ada seekor kambing di pinggir jalan Doi bingung aja gitu, kenapa kok tiba-tiba ada kambing disitu Kambing siapa coba Mana lokasinya tuh kayak cukup jauh dari pemukiman warga Nah Doi tuh secara iseng aja gitu buat nge-videoin kambing itu dari jauh Ya cuman buat bahan pecandaan doang dan buat materi upload ke story Tapi gak lama setelah Doi post video itu, tiba-tiba banyak temennya yang nge-DM buat nanyain itu siapa Nah otomatis si Eldar ini bingung kan, karena Doi sama sekali gak ngerti maksud temen-temennya itu apaan Kok nanyain itu siapa, padahal jelas-jelas videonya itu kan kambing Dan pas Doi cobain buat liat lagi rekaman video yang tadi Doi baru sadar kalau ternyata ada sosok lain yang ikut terekam di videonya Perhatiin baik-baik Keliatan gak, karena kambing itu lokasinya cukup jauh dari Eldar Jadi mungkin kayaknya pengambilan gambarnya tuh kayak di digital zoom gitu guys Makanya gambarnya jadi agak pecah dan pixelate Tapi meskipun begitu, lo bisa liat ya Ada sosok berjubah hitam yang berdiri di kambing itu di bagian akhir video Tapi anehnya kalau lo liat ke bagian wajah dan tangannya Itu warnanya kayak pucat banget Sama sekali gak mirip kayak orang normal ya Apalagi dandanannya kayak gitu Kenapa Doi pake jubah sepanjang itu, terus kayak pake hoodie Dan ngapain Doi jalan sendirian disitu ngeliatin kambing Kayak aneh aja gitu bentukannya Si Eldar sendiri ini pun juga gak tau Apa yang terekam di videonya tadi Karena pas Doi ngambil video yang tadi tuh aja Doi sama sekali gak notice So gimana nih menurut lo? Apakah yang tadi tuh cuman orang yang bentukannya aneh? Atau emang yang tadi tuh adalah sebuah penampakan? So ada seorang cowok yang baru aja pulang kerja Dan Doi kaget banget pas nyampe ke rumahnya Karena keran air dibatar kamar mandinya itu dalam kondisi menyala Padahal Doi tuh tinggal di rumah itu cuman sendirian Hanya ditemenin sama anjing peliharaannya Karena Doi sama sekali gak pernah ngalamin kejadian kayak gini Doi langsung keliling dan cek seisi rumahnya Karena takutnya ada orang yang berhasil menyusup atau masuk ke dalam rumahnya Tapi Doi sama sekali gak nemuin siapapun Nah jadi Doi langsung inisiatif buat ambil handphonenya Dan mulai ngerekam kejadian itu Tapi gak lama setelahnya Ada sebuah kejadian yang aneh banget Perhatiin baik-baik So I get off work and uh This is what I come home to Which Would be cool But uh One and there's Nobody here Except maybe Digi Digi did you run the bath Tiba-tiba kerana air yang udah dimatiin itu bisa nyala sendiri Tiga lilin yang udah Doi tiup sampai mati Bisa nyala kembali Padahal sebelumnya lo bisa liat ya Di video itu Doi sempet pening-pening kameranya Di seluruh ruangan yang ada di kamar mandi itu Tapi disitu sama sekali gak ada orang satu pun Dan gak cuma sampai disitu aja Di bagian air video Pintu kamar mandi itu juga bisa nutup sendiri Kayak ada yang ngebanting Padahal Anjing peliharaannya itu gak kemana-mana Dan cuma rebahan di atas kasur aja So real Orfik Gimana nih menurut lo? So lagi-lagi ada seorang bapak-bapak Yang tinggal sendirian bersama anjing peliharannya Malam itu pas Doi lagi asik nonton TV di ruang tamu Ditemenin sama anjingnya Doi ngeliat tingkah anjingnya itu aneh banget Seolah kayak gak tenang dan gelisah Doi inisiatif buat rekam tingkah anjingnya itu Pakai handphonenya Dan gak lama kemudian Ada sebuah kejadian yang aneh banget Yang terekam di kamera Perhatiin baik-baik Boi coboi Masuk Wow Wow Tiba-tiba speaker dengan ukuran yang besar itu bisa jatuh sendiri Padahal speakernya itu dalam keadaan mati Lo bisa dengerin baik-baik ya Di video itu Sama sekali gak ada suara lain selain suara bapak ini Dan anjingnya So pastinya aneh banget ya Speaker dalam keadaan mati seperti itu Tiba-tiba bisa jatuh sendiri tanpa ada yang nyentuh Bapak ini juga bilang Kalau speaker itu udah ditaruh disitu selama bertahun-tahun Sama sekali gak pernah jatuh Dan baru jatuh pas malam itu Apalagi kalau ngeliat tingkah anjingnya yang gelisah itu Seolah Doi itu kayak udah tau Kalau bakal ada sesuatu yang buruk yang akan terjadi So ada seorang cewek yang tiba-tiba kebangun jam 3 subuh Doi kebangun karena ngedenger ada suara anjing pitbull periharaannya yang kayak ketakutan Doi hanya sendirian di rumahnya malam itu Karena Doi panik dan ketakutan Doi langsung coba buat ngeliat ke arah luar rumahnya Sambil rekam pake handphonenya Karena videonya gelap banget Gue pengen lo buat perhatiin video yang ini Bye bye Shit That's worse Terima kasih telah menonton! Doi ngeliat gerbang pagar depan rumahnya bisa ngebuka dan nutup sendiri Dan yang pasti itu bukan karena angin ya Angin apa yang bisa gerakin pagar dua arah kayak gitu? Jelas gak mungkin Selain itu, gue gak tau ya lo notice atau enggak Di video yang tadi itu ada sebuah penampakan Ada sesosok bayangan berwarna hitam Yang kayak ngeliatin cewek ini dari depan pagar Sosoknya itu cuma berdiri diem disitu doang Dan bakalan keliatan jelas banget kalau gue terangin videonya Nah karena Doi gak bisa ngeliat terlalu jelas Akhirnya Doi putusin buat balik masuk ke rumah buat ngambil senter Dan pas balik, sosok yang tadi itu udah gak ada Gak lama setelahnya, Doi mulai ngedenger ada suara-suara di deketnya Dan di waktu yang bersamaan Tiba-tiba ada suara gedoran dari pintu masuk depan rumahnya Yang otomatis langsung bikin Doi kaget dan ketakutan Dan videonya berhenti sampai disitu Mungkin ada diantara lo yang mikir Ah ini cuma video settingan dan fake doang ya Tapi, Cassandra bilang kalau ternyata Malam itu Doi itu sampai telepon pihak kepolisian Buat minta tolong ngecek rumahnya Dan polisi juga sampai dateng Tapi sama sekali gak nemuin siapapun disitu So apakah yang tadi itu orang ngeprank? Apakah yang tadi itu ada orang yang berniat jahat? Atau yang tadi itu adalah sebuah penampakan? Ada seorang cowok yang lagi seneng banget Karena baru aja beli akwarium Dan Doi juga beli beberapa ikan mas buat ditaruh di dalam situ Karena happy banget ngeliatin akwarium barunya Doi langsung bikin story Buat ngasih tau mainan barunya itu ke temen-temennya Tapi pas Doi lagi asik bikin video Tanpa Doi sadarin ada sesuatu yang ikut terekam di videonya Perhatiin baik-baik Gak ada beberapa badan Ada pes ini Baik teranyak asik TemenMERよ Salawa .. ada2 belas dan2 belas ällen 2 belas Belas B Belasang Dan apakah temen bogatnyaè Ada sebuah telapak tangan yang menempel ke salah satu sisi kaca akorium itu. Tangan itu udah ada dari awal video. Tapi awalnya cowok ini tuh sama sekali gak sadar. Dan butuh waktu cukup lama buat Doi tuh notice kalau di sisi seberangnya disitu ada tangan yang nempel. Tapi pas cowok ini notice, tangan itu seolah juga langsung tahu dan hilang. Dan pas dikejar, ternyata di ruangan itu sama sekali gak ada orang, gak ada siapapun. Coba deh sekarang lu dengerin baik-baik di video ini. Pas Doi lari buat ngejar sosok yang tadi, disitu gua sama sekali gak ngedenger ada suara kaki lain. Yang kedengeran itu cuma suara langkah kaki orang ini. So kalau misalkan tangan yang tadi itu cuma tangan orang, dan Doi buru-buru ngumpet pas dikejar sama orang ini. Pastinya suara langkah kakinya itu juga bakalan kerekam di video. Tapi sama sekali gak ada suara lain selain suara langkah kaki orang ini. Kalau gak percaya, coba deh lu dengerin videonya sekali lagi. Oke, guys, got some new fish. Pretty big tank as well. There's currently two black ones, two gold ones. Uh, I've called them goldie. Goldie number two. Uh, black one. And if you guys have any suggestions for names that... What the f... What the f... So terus, tangan yang tadi itu tangan siapa? Oke guys, that's it untuk video kali ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.